Validasi kepada kelompok sasaran, kita tidak langsung bisa menetapkan sekian yang belum tertampung, sekian yang sudah, tetapi pendekatan yang lebih objektif untuk memastikan bahwa perian bantuan itu tepat sasaran kepada yang memang betul-betul memerlukan bantuan itu. Jadi, saya lebih memperhatikan pada validasi data-data yang kita bangun dalam rangka untuk menentukan sasaran penerima JKN di situ. Setelah itu, kalau memang dinyatakan kurang, ya kita bahkan berusaha untuk mengkomunikasikan kembali kepada semua pihak, Kalau seandainya sudah ditampung di dalam APBD, tentu ada forum bersama dengan DPRD untuk mengambil rangka-langka, rangka memperjuangkan kuota yang belum tertampung. Itu poin saya. Kalau ada dana yang bersedia, peranggap itu? Kalau saya pikir yang apa yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan itu sudah bisa dipegang. Kalaupun ada kekurangan, itu masalahnya. Kita kalau belum menganggarkan, akan berupaya untuk menyikapi. Tapi bukan menjanjikan loh, menyikapi bagaimana. Kita bawa ke dalam burung bersama. Semoga dimungkinkan dengan kemampuan keuangan daerah kita yang tentu, bukan hanya untuk Dinas Kesehatan. Tapi banyak sektor yang perlu kita perhatikan. Ya. Terima kasih telah menonton!